Jangan jadi anak durhaga hanya gara-gara capek nunggu orang tuanya, langsung televisinya dibutar film, senetron yang gak pantas, sehingga ibunya ikut melirik dan nonton, pas waktu itu adalah dicabut nyawanya di malaikat. Anak durhaga ini. Apa yang dibutuhkan oleh orang tua yang seperti itu? Bukan sekedar obat, bahkan mungkin obat sudah tidak bisa nerima lagi. Tapi yang dibutuhkan adalah orang lembut, penuh kasih yang bisa membimbingnya melakukan kewajiban sholat. Karena sholat selagi akal masih ada, tetap wajib melakukan sholat. Jangan diseksa, sudah sempoyongan suruh berdiri, ini murid menisah, ini anak kurang ajar. Jadi sesuai dengan ilmunya, sholat itu mudah. Tidak ada orang yang tidak bisa sholat. Kalau ada orang yang tidak bisa sholat, itu yang salah gurunya. Semuanya dipermudah, selagi tidak mampu, ya sudah. Gak bisa berdiri, duduk, ya sudah, bareng. Kalau ternyata dengan sentuhan air gak bisa, tayamum, yang penting sholat, dibimbing. Kalaupun ternyata dia mengucapkan, gak bisa akal, ya masih bisa dibimbing. Nah, kalau anak sendiri membimbing, barangkali dia kurang bisa sabar, gak tahu, na'udzubillah. Mungkin. Atau mungkin karena kesibukannya, lebih perlu dia untuk mencari uangnya, untuk membiayai rumah sakit. Di rumah sakit, sehari mungkin 2 juta, jika juga, 1 juta 500. Akan tetapi, kenapa memberi uang barokah, uang gaji kepada seorang anak muda, yang lembut untuk membimbingnya. Sholat 1 bulan 1 juta saja, kok gak mau sih? Apalagi sholatnya cuma 3 kali, bagi orang sakit bisa dijamak. Orang sakit bisa menjamak. Jadi duhur sama asar, biar sekalian. Berarti kita mengundang orang itu hanya 3 kali. Ini yang perlu diperhatikan. Kadang-kadang kita lupa, tapi yang lembut, jangan diseksa mereka, jangan sampai hidupnya jadi susah, lalu marah kepada Allah nanti. Lembut, maka hati-hati. Yang tidak punya ilmu, jangan main-main di sini. Disuruh dipaksa dengan ilmunya yang dangkal itu, sehingga seorang tua untuk melakukan sholat, merasa kerepotan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah, beliau saatnya, beliau sangat perlu untuk semakin dekat kepada Allah. Jangan jadi anak durhaka, hanya gara-gara capek nunggu orang tuanya, langsung televisinya diputar film, senetron yang gak pantas, sehingga ibunya ikut melirik dan nonton, pas waktu itu adalah dicabutnya wanyu antima laikat. Anak durhaka ini. Kenapa sih sabar saja kok gak bisa, perdengarkan kalimat lembut, kalimat indah, mikir, bukan senetron, televisi, berita macam-macam, hanya karena capek. Indahillah, kita dulu lebih bikin capek ibunda kita. Kenapa kita nunggu begitu saja kok gampang capek, lalu kita tontonkan kepada ibunda kita adalah film-film atau sebagian yang gak pentas. Ingat, ini kadang kita tidak sadar di rumah sakit, khususnya rumah sakitnya orang kaya. Kalau rumah sakitnya orang melarat kan gak ada televisinya. Ini orang kaya hati-hati. Rumah sakit orang kaya, kamarnya sendiri, privasi, ada layarnya, segala macam, Masya Allah. Sambil nonton film, satun oleh ibunya sudah gak ada. Ibunya sambil senyum nonton. Bintang idolanya. Nah ini kan kacau, bahaya banget ini. Na'udhu Billah. Tapi kalau lagi baca sholat, ibunda kita nangis, ayah anda nangis, baca sholawat. Tanpa kita sadar, tiba-tiba dicabut nyawanya, Husnul Khatimah. Ini harus perhatikan. Sahabat Al-Bajah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Salwa ala Nabi Muhammad. Allahumma sholih alaih wa ala alih wa sahbam.